Keluarga mendiang pengusaha Indonesia Arifin Panigoro masih menunggu kedatangan jenazah ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur and Chief Administrative Officer Medco Energy, Amri Siahaan. Amri buka suara terkait meninggalnya sang kakak di Amerika Serikat pada Senin, 28 Februari 2022, dini hari waktu Indonesia. Amri mengatakan, pria yang juga menjabat sebagai salah satu watim pres itu meninggal di Rochester, Minneapolis, Amerika Serikat. Raja minyak dari Medco Energy itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Amri masih belum bisa banyak bicara terkait kematian sang kakak. Ia hanya meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Rekan-rekan media, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf, sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan jenazah Bapak Arifin Panigoro dari Amerika. Setiap keluarga masih mengurus segala sesuatunya untuk keperluan kedatangan Al-Mahabung. Kami akan segera menyampaikan begitu ada perkembangan lebih lanjut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.